Intro Oh iya satu lagi bosku ya Kalau pengalaman saya Kalau kita mau dial Alangkah lebih baik Si busuderajat ini Jangan diganggu Karena kenapa Meskipun kita udah kenceng bener Kenceng banget ya Kencanginnya Tetap kalau ininya keras Akan ada pergeseran sedikit Jadi diusahain Kita jangan geser-geser ini Lebih baik ya Magnetnya aja yang kita putar ya Tentunya kayak gini Ini udah nol ya Ini posisi di top Kita cari Yang eggnya Kita cari egg dulu ya bosku ya Ini kalau cari gue tak tutup Egg open Kita ketemu 52 ya bosku ya Egg opennya 52 Kita cari liftnya Gimana cara cari liftnya Ini disini Dari nol ke nol Dihitungnya 1 mili ya bosku ya Semakin banyak putaran Nah itu yang dihitungnya Kalau buat lift Contohnya kayak gini Ini udah satu Dari nol ke nol Carinya ini Egg open ya Kita lanjut ke lift 2 3 4 5 6 6 8 Nah Ini bosku ya Yang disebut lift Kita nemu liftnya 85,8 Bosku ya Liftnya 85,8 Nah Lalu kita cari LSA nya ya bosku ya Gimana cara cari LSA nya Kita lihat di indikator dial ya bosku ya Dari mana Pertama berhenti Sampai bergerak lagi Nah dari sini Dari sini berhenti Kita lihat di busur derajat Menunjukkan ke angka berapa Ternyata Ternyata 100 110 ya bosku ya 110 Eh maaf Masalah Nah Ini Angka Tengah-tengah Terdiamnya Ada di Angka 105 ya bosku ya Dari 100 sampai 110 Kita ambil tengah-tengahnya Yaitu 105 LSA nya ya bosku ya Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Sampai silikatornya turun lagi Turun terus kita lihat Ecos nya berapa Cara tahu bagaimana e-clown nya Di indikator kita lihat sampai Flag menutup 1 mili ya Lihat saja Terus Sip Kita dapat Anggap 25 ya bosku ya 52 sama 25 Sudah ya Berarti yang X X open nya 52 X loss nya 25 Live nya 85,7 LSA nya 105 ya bosku ya Nah kita cari sekarang yang in ya Kita ulang lagi ya bosku ya Kita cariin terus puter sampai bukan 1 mili ya bosku ya Sampai bergerak 1 mili Nah indikator berjalan dari 0 sampai 0 Menunjukkan bahwa klip membuka 1 mili Kita lihat Yang in ternyata membuka 20 29 ya bosku ya In open Menunjukkan angka 29 Kita cari lift nya Seperti yang tadi ya Sampai ketik tertinggi Berapa Ternyata Lift yang in Menunjukkan di angka 9,1 ya bosku ya 9,1 Lift yang in Nah kita cari sekarang dari LSA nya Seperti biasa Kita cari Dimana berhenti jarum indikatornya Sampai bergerak lagi Ini berhentinya di 100 ya bosku ya Sampai bergeraknya di Sampai bergeraknya di 110 Berarti Ini Si LSA nya sama ya bosku ya Antara 105 ya Sudah cari LSA Kita lanjut ke In Close Kita putar Sampai klip Menutup 1 mili ya Tabel track Menutup 1 mili Terdapat 48 Yang Nah Gimana Kalau udah Kayak gini Kita mau carinya Cari apa ya bosku ya Kita mau cari Dial Yang di Durasi Apa yang di Overlap Kalau mau cari Angka buka tutup Atau durasi Ini kurang Flat ya bosku ya Kurang mendekati Tapi kita carinya Yang di Overlap Karena saya Cari yang di Overlap Cari yang di Overlap Terus Kita buka Sampai Terus Sampai Kembali lagi Ke TDC Sampai Sampai Sibuk Akletnya Yang X Menurun Lagi Sampai Ketemu TDC Lagi Nah Ini Sudah Overlap Ya bosku Nah Kalau Perlap Seperti Ini Ini Kan Yang Lebih Basar Yang Ini Ya bosku Ya Yang X Lebih Kecil Dan Perbedaannya Jauh Ya bosku Ya Ini Bisa Menimbulkan Rasa Motor Tung Tung Enak Ya bosku Ya Apalagi Injector Ya Injection Ya Bisa Sedih Banget Ya bosku Gimana Cara Mengatasinya Kita Rubah Lagi Ya bosku Ya Ini Terlalu Cepet Ya Bosku Terlalu Cepet Terlalu Cepet Turun Kita Turunin Lagi Di posisi Top Kita Coba Kendorin Lagi Ya bosku Oh iya Kalau Ini Lebih Kecil Gimana Caranya Pengen Disamain Kita Geser Si sentriknya Maaf Si rokanasnya Keatas Ya bosku Ya Karena Ini Yang Ek Lebih Cepet Ya Lebih Bukanya Jadi Tutupnya Juga Lebih Cepet Ya bosku Ya Kita Harus Ditelatir Aja Digesernya Kemana Si rokanasnya Digesernya Ke atas Ya bosku Helip stimul Terima Terima Politユ kita coba cari lagi ya bosku ya hati-hati ya bosku ya kekerasan rantai keteng juga baru ya semangat kita coba cari lagi bosku kita lihat tekopnya sekarang berapa kalau diikutan ke atas otomatisnya nah yang awal mula tadi bukanya 52 sekarang cuman 48,5 ya bosku 48,5 kita terusin aja kita cari overlapnya yang kita cari overlap ya bosku ya terus sampai ketemu kdc lagi ya terus 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 kita lihat ya bosku ya ini berapa 2,8 1 1 2,8 sama 2,9 nah ini bosku yang kita cari jadi kita cari yang lebih tinggi yang ek ya bosku ya dapetnya dapetnya overlap yang ek 2 2,9 yang in 2,8 ya bosku ya perbedaannya sedikit banget ya 2,10 nah ini yang kita cari bosku kalau udah flat kayak gini kita coba cari angkanya buka tutupnya apakah jauh apakah dekat ya kita coba aja kita ulang lagi ya bosku ya dari bawah lari nol lagi kita riset lagi ke nol nomor 8,5 ya bosku terus sampai ketemuli 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 terus sampai tolem konek menutup kelepek menutup di angka 28 ya bosku ya membuka di angka 48,5 menutup di angka 28 ya bosku 28 nah kita cari yang in ya bosku sekarang ya kita cari yang in ya bosku terus yang in membuka setelah X kembali akan menutup ya kembali akan menutup ya in membuka menutup sebelum TDC ya setelah X itu buka 26 kita lihat menutupnya di angka seberapa menutupnya di angka berapa menutupnya di angka 51 ya bosku ya coba ini apa pulpen sama ini oke ya bosku ya sekarang kita udah catat ya bosku tadi f-open 48,5 f-close nya 28 kita kita hasilkan 256,5 ya bosku ya maaf ya tulisannya agak jelek kayak cekir ayam si lipnya dapat 8,5 sekian ya LSA nya dapat 105 yang eh eh oh iya maaf maaf overlapnya belum 2,9 2,8 overlap yang eh kita tadi dapat 2,9 ya bosku dan yang in in open 86 in close 51 ya kita jumlah totalnya jadi 257 ya bosku ya kalau secara durasi kita udah mendekati dua dua lima enam koma lima sama 257 ya bosku ya udah flat kalau secara durasi sesuai overlap juga kita udah flat ya yang eh yang ek 2,9 yang in 2,8 ya bosku ya eh yang buat LSA juga sama-sama semuanya 100 sampai 105 ya bosku ya yang bedanya cuma di lipnya aja kalau lip yang in 9,1 lip yang ek 8,5 ya bosku ya kalau lip sesuai keinginan aja ya bosku ya kalau kita lihat ini udah flat banget ya bosku antara overlap sama durasinya cuma yang agak beda dikit-dikit buka tutupnya ya bosku ya eh beda-beda sedikit ini nocan as ya lumayan ya bosku ya ini nggak akan ngaco kalau dipakai juga ini nocan as pokoknya udah dijamin normal aja motor ya dan pasti enak kalau biasa kayak gini soalnya angka-angkanya enggak enggak ngaco ya bosku ya dekat-dekat semua angka-angkanya jadi ini nocan as dijamin enak ya bosku ya nah bosku Oke bosku ya mungkin review mesin Honda CRF nya segitu dulu nanti di part selanjutnya kita akan kasih tahu gimana hasil akhirnya ya bosku ya jangan lupa like and subscribe ya bosku ya thank you sub indo by broth3rmax